Svetlana Dayani, Putri Nyoto, Wakil Kedua CCPKI, menganggap Catherine Panjaitan, Putri Sulung Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac D.I. Panjaitan, seperti kakaknya sendiri. Pertemuan Svetlana sebagai anak PKI dengan Catherine sebagai anak pahlawan revolusi terjadi beberapa tahun silam di Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Salah satu anak D.I. Panjaitan adalah Letnan Jenderal TNI Hotmanga Raja Panjaitan yang kini menjadi duta besar Indonesia untuk Perancis. Catherine, seperti kakak saya sendiri, dia sangat memperhatikan saya. Dia mengurus saya seperti adiknya sendiri. Orang lain yang melihat persahabatan saya dengan Catherine pasti heran, kata Svetlana pada simpulsium tragedi 1965 di Jakarta silam. Terima kasih telah menonton! Saat tragedi 1965 terjadi, Svetlana masih berusia 9 tahun. Dia harus kehilangan ayahnya dan ibunya harus ditahan. Dia mesti tinggal dengan keluarga lain yang bersedia menerima dia dan adik-adiknya. Namun yang paling berat bagi Svetlana adalah dia harus hidup dengan menyembunyikan identitas dirinya berpuluh-puluh tahun. Nama saya sangatlah Rusia. Ibu saya menyuruh saya untuk membuang nama saya karena dia takut terjadi sesuatu kepada saya dan hal itu berat bagi saya. Dia menyembunyikan namanya bukan karena takut, tetapi takut terjadi sesuatu yang buruk kepada orang yang telah baik menampung dirinya. Pernah sekali waktu itu saya menginap satu malam di rumah om saya dan sejak itu dia ditahan berbulan-bulan karena saya dan adik saya menginap satu malam di sana. Saya tidak mau itu terjadi. Sudah 50 tahun berlalu, Svetlana masih hidup dalam ketakutan. Jika dia bertemu dengan teman-teman sesama korban 1965, masih banyak pihak yang mengira mereka mau menghidupkan kembali komunis. Dia berharap pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar tidak mendiskriminasikan para korban 65 dari kalangan PKI.